Intro Haleluya Shalom Pemirsa Live Channel yang berbahagia Kembali dalam program Bidzi Sesawi Bersama dengan saya Pendeta David Julen Kater Hari ini kita akan membahas tema taat tidak berat Mungkin menurut pemirsa taat itu susah Taat itu gak usah diomongin Taat itu kayak cuma slogan saja Tapi ingat firman Tuhan tetap mengingatkan Menyarankan bahkan menghimbau Dan juga memberikan peringatan kepada kita Tuntunan juga buat kita Sehingga kita tahu taat itu adalah ciri khas kehidupan orang yang percaya Firman Tuhan pada hari ini dalam Ibrani Pasal 5 Hayat yang ke-7 sampai hayat yang ke-10 Demikianlah firman Tuhan Dalam hidupnya sebagai manusia Ia telah sembahkan doa Dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia Yang sanggup menyelamatkannya Dari maut dan karena kesalahannya Ia telah didengarkan Dan sekalipun ia adalah anak Ia telah belajar menjadi taat Dari apa yang telah didiritanya Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi Bagi semua orang yang taat kepadanya Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah Menurut peraturan Melkisedek Haleluya Firman Tuhan Ibrani 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 Ini memberikan tuntunan Memberikan dukungan motivasi Yesus saja sewaktu jadi manusia taat Dan Yesus taat sepenuhnya kepada Bapak Berarti saya dan saudara Yang dikasih oleh Yesus yang sudah menerima yang terbaik dari Yesus Yang sudah menerima hal-hal yang spesial dari Yesus Kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini Mari kita taat Mari kita katakan Tuhan Hanya Tuhanlah perlindungan dalam hidup ini Hanya Tuhanlah pengharapan dalam hidup ini Hanya Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan saya Dan oleh karena itu saya tidak akan pernah mau jauh dari Tuhan Jadi ketaatan itu yang pertama taat tidak berat ketika saya dan saudara memutuskan Ketika saya dan saudara mengatakan Bahwa Tuhan yang menjadi andalan kita Yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita Yang kedua taat tidak berat ketika kita lihat firman Tuhan Ketika dengan sungguh, dengan rindu, dengan haus Kita mau firman Tuhanlah yang menguasai hidup kita Dan kemudian taat tidak berat ketika kita benar-benar memiliki komitmen Tekad yang kuat bahwa sekali Yesus sampai kapanpun juga hanya Yesus Jadi di dalam mengatasi segala tantangan Di dalam mengatasi segala persoalan Di dalam seluruh sikap hidup kita dalam seluruh kehidupan saya dan saudara pemirsa yang berbahagia Maka ketaatan itu menjadi ciri khas Menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan Karena Kristus Yesus saja taat Sewaktu dia jadi manusia Dia adalah pribadi dan dia menjadi teladan buat saya dan saudara Menandakan saya dan saudara, menegaskan kepada saya dan saudara Bahwa kita harus taat Sampai kapanpun juga harus taat Dan sampai selama-lamanya kita harus taat Mau bagaimanapun, mau apapun juga yang akan terjadi Ketaatan itu penting, ketaatan itu harga mati Ketaatan itu ukurannya Yaitu karena Kristus taat, maka kita taat Karena Kristus taat, maka kita mau tetap menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus Kita mau semakin dekat, melekat hanya kepada Yesus Kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Yang kita percayai, yang kita andalkan, yang kita harapkan Yang sepenuhnya kita berikan seluruh hidup ini Hanya kepada Yesus Dan percayalah, berkat Tuhan mengalir Kuasa Tuhan nyata Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Apa yang menurut saya dan saudara mustahil Tetapi sesungguhnya bagi Allah Tidak ada yang mustahil Dia Yesus Kristus Tuhan Yang tidak pernah berubah tetap sama Baik dahulu kemarin hari ini Dan sampai selama-lamanya Ingat, saya dan saudara harus taat Sekali taat tetap taat Sekali Yesus tetap Yesus Sampai selama-lamanya Haleluya, amin Mantah Sub indo by broth3rmax